Sebuah vlog, kilas, menuju keluarga Indonesia lindungi anak dari bahaya sexting. Caraku menjaga dan melawan sexting pada putra-putri tersayang. Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah mulia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua. Mereka harus dijaga dengan baik, dididik beragama dengan benar, dilatih melaksanakan kewajiban sholat lima waktu, dan diajarkan bisa membaca Al-Quran sebagai kitab suci pada manhidup yang diakini. Sexting Sexting merupakan aktivitas mengirim pesan atau gambar seksual secara eksplisit atau menonjolkan materi seksual melalui produk teknologi yang terhubung jaringan internet dalam hal ini smartphone. Pada aktivitas sexting, terdapat dua bentuk pesan, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Sebagai pesan verbal, aktivitas sexting diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bernada seksual, kalimat menggoda, merayu, bahkan tidak senonoh. Maka dari itu, peranan agama dan keluarga sangat penting mengantisipasi pengaruh negatif daripada sexting ini. Mari kita jaga seluruh putra putir terbaik kita dari pengaruh negatif sexting ini.